Satu persatu tempat hiburan malam yang berada di kawasan Hayamuruk dan Pondok ini dirazia oleh petugas Satpol PP pada Kamis malam. Dalam razia ini, petugas melakukan pemeriksaan kartu identitas pengunjung dan pelayan tempat hiburan malam tersebut. Unita penghibur berpakaian seksi ini berkedok sebagai pemandu lagu dengan memberikan layanan plus-plus kepada para pria hidung belang di tempat karaoke tersebut. Diduga sejumlah tempat hiburan malam di kawasan ini dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Dalam razia ini, sebanyak 8 orang wanita penghibur di jaring petugas dan diamankan ke Mako Satpol PP untuk dilakukan pembinaan ke Panti Rehabilitasi Sosial Soekarami. Kurang tegasnya aparat penegak perda di kota Bengkuang ini membuat semakin menjamurnya tempat hiburan malam yang melancarkan bisnis esek-esek di daerah yang dikenal dengan wisata halal ini. Dari Padang, Budi Sunandar, INews melaporkan.